Lokasi terakhir Brigadir J atau Brigadir Noprian Sahya Sautabarat sebelum tewas ditembak akhirnya terkuak. Bukti terbaru soal lokasi Brigadir J itu terkuak dari rekaman CCTV yang ada di sekitar luar rumah Dinas Irjen Verdi Sambo. Tempat pada hari tewasnya korban pada Jumat 8 Juli 2022, sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan sempat mengungkapkan kalau CCTV di dalam rumah Irjen Verdi Sambo rusak. Hal itu, ternyata Kadif Humas Mabes Polri Irjen Verdi Prasdo menemukan bukti video CCTV lain yang ada di sekitar luar rumah Irjen Verdi Sambo. CCTV yang rusak seperti yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan adalah CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, rumah Irjen Verdi Sambo, sudah ditemukan oleh pihak penyidik Kata Dedi dalam tayangan Live Breaking News Kompas TV Sabtu 23 Juli 2022. Dalam video CCTV tersebut, mengungkap sejak terakhir Brigadir J dari Bagelang menuju TKP rumah Dinas Irjen Verdi Sambo di Jakarta. Bagelang merupakan tempat terakhir Brigadir J bahwa Irjen Verdi Sambo sebelum korban tewas ditembak. Perjalanan terakhir Brigadir J dari CCTV ini juga diketahui dari komunikasi terakhir dengan keluarga di Jambi. Namun hasil dekabat CCTV tersebut masih belum bisa diungkap polisi ke publik, pasalnya hingga kini polisi melalui tim laboratorium forensik masih melakukan pemeriksaan CCTV tersebut untuk melakukan kalibrasi dan percocokan waktu.